Fahim Mawardi kini kembali bikin heboh jagad media sosial setelah dahulu sempat bersumpah akan jalan jongkok dari Jember sampai Jakarta dengan telanjang bulat jika ia terbukti mencabuli santriwatinya seperti yang dituduhkan istrinya sendiri itu kini setelah resmi menjadi tersangka dan ditahan di polres Jember ia masih berdalek kalau empat santriwati yang menjadi korban itu sebenarnya sudah ia nikahi tak main-main ia makin memperkeruh ajaran Islam karena konon katanya Fahim menikahi mereka secara daud menikah tanpa wali dan tanpa saksi baru dengar ini ya kita baca dulu beritanya sebagaimana diliput oleh benteng sumber.com Sabtu 21 Januari 2023 orang boleh pandai bersilat lidah namun jika dihadapkan dengan keadaan tertentu terkadang mulut terdiam seribu bahasa bahkan kata-kata yang tidak masuk akal bisa saja terucap kondisi itu yang dialami Fahim Mawardi tersangka kasus asusila yang disangka mencabuli empat santriwati oleh polisi. Fahim Mawardi merupakan pengasuh pondok pesantren Al Jalal II di Desa Mangaran Kecamatan Adjung Jember. Dia sempat menyampaikan ungkapan tak masuk akal yakni apabila terbukti melakukan pencabulan dirinya siap jalan jokok dari Jember ke Jakarta. Secara psikologis Fahim saat ini karena tersandung kasus pencabulan bisa jadi kondisinya sama dengan orang yang gila. Dalam rilis yang disampaikan polisi kemarin Fahim dinyatakan melakukan pencabulan terhadap empat santriwati. Penatapan tersangka tersebut dilakukan setelah polisi melakukan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi memintakan visum serta ada barang bukti berupa elektronik yang disita di Ponpes. Mulai dari ponsel milik tersangka dan sejumlah CCTV di Ponpes. Sudah mengamankan beberapa barang bukti yang berhubungan dengan tindak pidananya yakni CCTV, HP, dan laptop bebernya. Kasus ini pun terus ditangani polisi sebelum dilimpahkan kekejaksaan untuk diadili di meja hijau. Penting untuk diketahui kasus pencabulan yang dilakukan Fahim terbongkar setelah istrinya berinisial HA melaporkannya ke polisi. Sebelumnya polisi belum menjelentrehkan kasus ini ke publik meski Fahim ditetapkan sebagai tersangka. Namun rilis yang disampaikan polisi kemarin semakin memperjelas duduk perkara kasus asusila tersebut. Radar Jember juga meliput berita pada hari Minggu tanggal 22 Januari 2023 Majelis Ulama Indonesia atau MUI Jember akhirnya angkat bicara mengenai status pernikahan Fahim Mawardi dengan salah satu santriwatinya. Usai Fahim Mawardi ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pencabulan yang menyeretnya, salah satu penasihat hukum Fahim Mawardi sempat menyebut bahwa Fahim Mawardi melakukan pernikahan Daud atau nikah tanpa wali dan tanpa saksi dengan salah seorang korban yang sekaligus adalah santriwatinya. Ketua MUI Jember Gihaji Abdul Haris menilai, wali nikah secara umum keberadaannya bagian tak terpisah dari rukun nikah. Sehingga ketika tidak ada wali maka pernikahannya jelas tidak sah. Terlebih melihat pernikahan Daud itu tidak sepenuhnya dipahami sebagai pernikahan tanpa wali, tanpa saksi. Memang ada yang menilai wali bukan hukum, itu kalangan Hanafi. Sedangkan yang dikatakan kalangan Daud, Az-Zahiri, itu membedakan apakah calon perempuan itu masuk perawan atau janda. Kalau perawan harus ada wali, kalau janda baru bisa terjadi. Jadi petanya di situ, ungkapnya. Sampai di sini sudah paham? Para santriwati yang dicabuli Fahimawarti itu perawan atau janda? Kita lanjut dulu baca beritanya. Yai Haji Haris menjelaskan, keberadaan saksi dalam pernikahan rata-rata harus ada dan mewajibkan. Meskipun ada pandangan yang menganggap tidak perlu saksi. Namun ketika mau melakukan hubungan suami istri atau persetubuhan, maka tetap proses pernikahan itu melibatkan saksi. Nikah tanpa wali, tanpa saksi, jadinya menggabungkan dua madhab yang berbeda. Akhirnya madhabnya tidak jelas. Jadi tidak ada pernikahan seperti itu. Urai, Yai Haji Haris. Dalam pandangan para imam madhab, lanjut dia. Pernikahan tanpa wali nikah itu mengikuti madhab imam Hanafi yang sebenarnya menghukumi tidak sah karena tidak ada saksi. Sementara nikah tanpa saksi mengikuti madhab imam Maliki yang juga menghukumi tidak sah karena tanpa wali. Bahkan bisa saja jembur ulama mengarah pada menghukumi perzinahan. Dua madhab imam Hanafi dan Maliki juga menghukumi ini. Nikah tanpa wali, tanpa saksi tidak sah jelasnya. Dosen Winqas Jember ini menjelaskan, dalam sejarahnya imam Daud Az-Zahiri itu memang tidak terlalu terkenal, termasuk di Indonesia. Mayoritas muslim di seluruh dunia lebih mengikuti 4 imam atau 4 madhab, yakni imam Syafingi, imam Maliki, imam Hanbali, dan imam Hanafi yang kredibilitas dan validasinya lebih dipercaya ketimbang Daud Az-Zahiri yang secara hasil pertimbangan hukumnya masih diragukan. Bahkan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Jadi kalau ada klaim menikah tanpa wali, tanpa saksi, sulit referensinya. Nah, biasanya hal-hal semacam itu hanya alibi, padahal dalam aspek keilmuan dan subtansi tidak ada jelasnya. Yayaji Haris juga menjelaskan, sebagai masyarakat yang hidup dalam suatu negara, ketika melangsungkan pernikahan, maka perlu mengikuti pemerintah atau ulil amri, sehingga tetap mengikuti syariat dan tetap menjalankan aturan yang diatur oleh negara. Karena itulah, dalam pernikahan terdapat aturan-aturan yang mesti diikuti. Ketika sebuah tindakan itu mendatakan mudorot, bukan mendatakan kemaslahatan, maka jangan percaya itu bagian dari syariat. Dan kita sebagai warga negara, taat kepada pemerintah itu wajib untuk kemaslahatan, jelasnya. Pengasuh Pondok Pesantren Al-Bidayah, Kaliwates ini memang mengakui, pihaknya sempat dimintai pendapat dan pandangan hukum nikah Daud yang dilakukan fahim tersebut dari kepolisian. Selain itu, MUI Jember juga mendorong kepolisian untuk mengusutuntas kasus yang menyeret pengasuh Pesantren Al-Jalil II Jember itu, agar hukum bisa ditegakkan seadil-adilnya. Kasus tersebut harus diusutuntas seadil-adilnya, jangan kemudian karena ada tekanan ini, dari pendukung ini, dan macam-macam, polisi harus on the track dan terus memproses tegasnya. Kapel Resember AKBP Heri Purnoma menjeniskan, fahim melancarkan pencabulan di dalam studio tempat membuat konten Youtube. Modusnya tersangka telah melakukan pencabulan terhadap para korban di sebuah ruangan studio yang ada di dalam pondok. Namun demikian, Heri tidak membeberkan detail pencabulan yang dilakukan fahim mawarti, termasuk inisial para korban, waktu terjadinya pencabulan beberapa kali, dan hal lain yang berkaitan dengan kasus itu. Ini hanya memastikan bahwa korban berjumlah 4 orang. Selain itu, dalam melakukan penyelidikan dan penyidikan, polisi juga telah melibatkan para ahli, termasuk MUI Jember dari sisi agama. Sebab ada temuan pernikahan yang dilakukan oleh fahim mawarti dengan cara sepihak dan ditengarai tidak dibenarkan dalam ajaran Islam. Hasil penyidikan dan penyelidikan, kami telah menetapkan FM sebagai tersangka dan dilakukan penahanan. Kami juga sudah meminta pertimbangan dengan ahli agama, yakni MUI. Nah, bagaimana menurut Anda? Apakah masih percaya dengan ucapan si fahim ini? Katanya nikah tanpa wali, tanpa saksi. Padahal menurut aturan agama maupun aturan pemerintah Indonesia, kedua hal itu harus ada. Ini hanya menjadi alasan, ya, melakukan tindak asusila pada para santrinya atau hanya untuk menutupi kebusukannya itu? Wah, berbahaya benar orang ini. Sudah melakukan tindak kejahatan, masih berdalih bahwa tindak kejahatannya itu berdasarkan pada agama. Ngeri. Hukuman harusnya diperberat lagi, sebab secara tidak langsung fahimawarti telah melakukan dan mengajarkan ajaran yang berbahaya dan merusak ajaran Islam. Kalau pendapat Anda bagaimana? Silahkan tuliskan pendapat Anda di kolom komentar. Terima kasih.